Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih Di dalam nama Kristus Yesus Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Pada malam hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami Biar kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan Bahkan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam hidup kami Ini doa kami kami siap merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan Haleluya, amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Renungan kita pada malam hari ini terdapat dari Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai 15 Roma pertama ayat 8 sampai yang ke-15 Bapak Ibu Saya akan bacakan untuk kita semua Di bawah judul perikop Paulus ingin ke Roma Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah ku oleh Yesus Kristus Atas kamu sekalian Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku Dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah Aku akhirnya meroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu Guna menguatkan kamu Yaitu supaya aku ada diantara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama Baik oleh imanmu maupun oleh imanku Saudara-saudara aku mau Supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu Tetapi hingga kini selalu aku terhalang Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah Seperti juga di tengah-tengah bangsa Yahudi Seperti maaf Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar Itulah sebabnya aku ingin memberitakan injil kepadamu Juga yang diam di Roma Bapak ibu yang terkasih ayat yang barusan kita baca merupakan suatu pengantar Ataupun pendahuluan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma Yang dimana Paulus ingin sekali bertemu secara langsung kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma Walaupun juga dikatakan dalam ayat yang ke-13 Itu dikatakan bahwa sering sekali ia berniat untuk datang kepada jemaat itu Tetapi hingga kini dia selalu terhalang Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Paulus Bahkan ada penghalang-penghalang tertentu sehingga dia tidak bisa datang Dan menemui jemaat di Roma Tema besar daripada kitab Roma ini yaitu Injil adalah kekuatan Allah Dimana dalam kitab Roma ini terus menerus menekankan bagaimana pentingnya Injil itu bagi kehidupan orang percaya Bapak ibu yang terkasih Kerinduan terbesar Paulus kepada jemaat di Roma Yang merupakan ayat tadi yang sudah kita baca Ini merupakan suatu kerinduan yang luar biasa Walaupun ada beberapa penghalang Tapi Paulus sangat ingin sekali bertemu secara langsung kepada jemaat yang ada di Roma Kemudian Bapak ibu yang terkasih Terkadang ketika kita orang percaya sudah menerima Injil Sudah menerima jaminan hidup kekal ketika kita percaya kepada Kristus Kita lupa untuk mengabarkan Injil itu kepada orang lain Terkadang kita lupa untuk membagikan Injil kepada orang lain Kita hanya menyimpan Injil itu ke dalam hidup kita sendiri Tanpa memikirkan adanya orang lain yang masih memperlukan Injil Berbeda dengan disini Rasul Paulus Dia justru ingin terus menerus menyebar luaskan Injil itu Secara khusus di jemaat yang ada di Roma Bapak ibu yang terkasih melalui perlindungan ini Kita sama-sama mau belajar Bahwa pentingnya Injil bagi kehidupan orang percaya Karena Injil lah kita bisa mengetahui siapa Yesus Kristus Karena Injil lah kita bisa mengetahui bahwa kita diselamatkan Artinya apa Bapak ibu melalui Injil atau kabar baik ini Paulus memiliki suatu kerinduan yang besar Bahwa dia ingin membagikan Injil itu Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus sendiri? Mau membagikan Injil kepada orang lain yang membutuhkan Bahkan kita tidak bisa membagikan Injil itu hanya karena kita suka atau tidak suka Injil itu bukan pilihan sesungguhnya Melainkan Injil kita beritakan menjadi suatu keharusan Kenapa? Karena itulah yang menjadi tugas tanggung jawab orang percaya Bapak ibu Beberapa waktu lalu saya melihat Yang beberapa waktu ini viral di media sosial Yaitu seorang artis Yang biasa juga dipakai sebagai seorang host Yaitu Melanie Ricardo Yang cukup terkenal beberapa hari ini Bahwa dia sedang mendoakan seseorang Mantan penyanyi band El Kasih kalau tidak salah nama bandnya Yang sedang mengalami stroke Dia mendoakan itu dalam stasiun televisi Kalau tidak salah acaranya itu dalam acara Brownies ya Yang di dalamnya itu Ada orang-orang yang memiliki keyakinan agama berbeda Artinya apa? Disitu saya melihat bagaimana kesungguhan hati Melanie Ricardo Rela menyebut Bukan rela Mau dan berani menyebutkan nama Kristus Yesus di dalam doanya Dia berani mendoakan si seseorang yang mengalami sakit stroke ini Berdoa secara Kristen Dan dia tidak takut-takut untuk mengucapkan nama Yesus Bahkan dikatakan disitu di dalam doanya Kalau saya tidak salah Supaya orang yang terkena sakit ini pun boleh mengenal Kristus Boleh memberitakan atau menyaksikan Apa yang ada di dalam hidupnya Kepada orang lain Itulah yang menjadi penekanan kitab Roma ini Kepada setiap kita orang percaya Bahwa Injil, kabar keselamatan, kabar baik Itulah yang perutama dan yang utama Untuk kita berikan kepada orang lain Kita sebarkan kabar baik itu Kita kenalkan siapa Kristus itu Kita saksikan kepada orang banyak Bahkan supaya banyak orang bisa mengenal Kristus Kita jangan pernah takut Ataupun malu Untuk memberitakan siapa Kristus Yesus Banyak juga kesaksian para hamba-hamba Tuhan Ataupun misionaris Yang ada di luar daerah Yang ada di luar negeri Di luar wilayah Indonesia ini Yang mungkin sampai-sampai Mengalami suatu penganiayaan Rekla menderita hanya untuk mendapatkan kabar baik itu sendiri Bahkan beberapa Tahun lampau Mungkin sekira-kira 10 tahun atau 20 tahun lalu Di daerah China juga Bagaimana susahnya Mereka untuk mendengarkan Injil beribadah Mereka harus beribadah Di dalam gua yang gelap Yang sunyi Bahkan bernyanyi pun mereka tidak boleh Bertepuk tangan Mengeluarkan suara yang keras Hanya karena mereka takut untuk ditangkap Bagaimana dengan kita Apakah kita masih mau menghargai Injil itu Biarlah Injil itu tertanam dalam hati kita Bukan hanya sekedar tertanam Tapi kita juga mau bagikan kepada orang lain Untuk mereka semua bisa menikmati kabar baik Injil itu sendiri Jadi melalui ini semua Baiklah kita setiap orang percaya Untuk rindu mau memberitakan Injil Dimanapun kita berada Kapanpun Tanpa ada rasa takut Tanpa ada rasa malu Kita saksikan Bagaimana kebaikan Tuhan Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Kita mau melayani Tuhan Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus Kepada jemaah-jemaah di Roma Tuhan tidak pernah membatasi kita Ketika kita memberitakan Injil Dengan cara apapun Sekarang Segala sesuatu sedang marah dengan media Baik itu melalui aplikasi Jimit Zoom Telepon Whatsapp Telekonferens dan sebagainya Kita bisa memberitakan Injil dengan apapun Walaupun Corona saat ini membatasi kita Tapi ketika kita mau memberitakan Injil Baiklah kita semua tidak dibatasi Oleh hal Hal Yang mungkin kadang membuat kita Enggan ataupun takut Ataupun susah Untuk memberitakan Injil Baiklah Baiklah kita semua Para orang-orang percaya Mau-mauberitakan Injil keselamatan Sehingga semua orang Boleh mendengar kabar baik itu Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami sungguh mengucap syukur Untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Yang terus mengingatkan kami Untuk kami boleh menjadi Pengabar Injil itu sendiri Biarlah orang Banyak boleh mengenal kabar baik Kabar keselamatan Banyak orang boleh mengenal engkau Sehingga kami semua Boleh diselamatkan Hanya karena iman kami Kepada Kristus Yesus Kami orang yang berdosa Ini ampuni segala dosa Dan kesalahan kami Taruh dalam Kiranya Tuhan menaruh Dalam hati dan pikiran kami Supaya kami mau menjadi Pemberitahin Injil Apapun Tantangan kami ke depan Inilah doa kami Kami tetap menyerahkan hidup kami Dalam tangan Tuhan Berkati kami Berikan kami kekuatan Kesehatan Di tengah-tengah pandemi ini Yang tetap kunjung usai Kami tetap yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai Dan melindungi kami Inilah doa kami Dalam nama Kristus Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat malam Terima kasih telah menonton